Halo Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Pada kesempatan kali ini saya kedatangan user teman-teman Minta digantikan tas kren Yang mana untuk handphone nya adalah Redmi 3S ya teman-teman Saya, mohon maaf, saya tidak ambil gambar teman-teman pada saat kelepasan LCD dari frame Karena saya saat ini belum mempunyai tas krennya teman-teman Namun saya kerjakan dulu saja untuk pembelahan tas krennya Untuk LCD nya teman-teman ini sudah mengangah Sebetulnya teman-teman sudah mengangah dari beberapa lapisan LCD nya Sudah lepas sebenarnya, sudah lepas teman-teman dari presan LCD nya Saya harus berhati-hati teman-teman Pada saat memegang bagian dari LCD nya Pada saat saya menarik kawar seset teman-teman LCD nya sudah bergeser Ini agak berisiko teman-teman, sangat-sangat berisiko Saya melakukan penyesetan Tas kren Redmi 3S yang sudah mengangah seperti ini teman-teman Ini sih konyok pecah, pecah dalam ya teman-teman Semoga saja tidak terjadi masalah atau tidak pecah Saya akan lanjut dulu untuk kawar seset teman-teman Assalamualaikum Om Tante Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih ya Bye Teman-teman bisa lihat mungkin di Setiap saya menarik kawar seset Di bagian bawah LCD itu sudah bergeser teman-teman Dan ikut bergeser Saya harus hati-hati Pada saat penarikannya teman-teman Saya manual ya teman-teman Manual Saya manual Saya memegang langsung dengan tangan teman-teman Saya tidak punya separator Selesai teman-teman Penyiasatannya Atau teman-teman bisa lihat Belgeser untuk LCD-nya Yang bagian bawah ya teman-teman Semoga saja tidak Ada masalah Saya lanjut dulu teman-teman Saya sudah dapati Kondisinya seperti ini ya teman-teman Untuk Untuk LCD-nya pada saat saya bongkar Saya lepaskan maksud saya dari Frame LCD bagian dalam sudah Sudah terangkat seperti ini teman-teman Ini biasanya Ini biasanya Sebelumnya mungkin pernah dibongkar Makanya sudah terlepas seperti ini teman-teman Saya akan lanjut untuk bersihkan dulu LCD-nya teman-teman dari sisa Flame okra nya Kenapa user masih menggunakan LCD yang ini teman-teman Sementara LCD yang baru sudah cukup murah untuk harganya Alasannya cuma satu teman-teman Ini LCD masih original Masih bawaan teman-teman Masih bawaan dari handphone nya Saya lanjut ke pengetesan ya teman-teman Yang mana LCD sudah saya bersihkan dari sisa-sisa lem okra Semoga saja masih bisa digunakan untuk LCD ini ya teman-teman Mohon maaf untuk proses ini saya tidak memulainya dari awal Maksudnya dari pemengkaran teman-teman Dari pemengkar LCD dari frame Dan saya lanjut saja ke proses penyesetan teman-teman Alhamdulillah teman-teman LCD masih tampil dengan baik Dan masih bisa digunakan teman-teman Hanya saja Di bagian pinggiran LCD sudah mengeluarkan cahaya teman-teman Ini harus hati-hati pada saat proses pengalaman teman-teman Sekian dulu video singkat saya hari ini teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Mohon maaf bila ada salah dan kurang kata Lebih dan kurangnya Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh